Intro Aduh, kamar ini berang-ang sekali Ini Pastu Hadi Kita, mengapa kamar kamu berantakan? Tadi pagi, kamarnya masih rapi ya Yang ini wahadik Oh, begitu Kita, perapikan dan pembersihan kamar itu harus dilakukan setiap hari Karena itu kewajiban dari anggota keluarga kita Seperti pikir di sekolah Benar juga Namun, kamu harus ingat pula Dengan menjaga kebersihan kamar, berarti kita menjaga tubuh kita tetap sehat Kita ingat tidak? Pepatah mengatakan Bahwa kebersihan itu adalah pangkal dari kesehatan Oh iya, kita ingat Benar juga ya Kalau kita bersih, kita enak untuk tidur, belajar, bermain Pokoknya nyaman banget nih Nah, itu kamu mengerti Tapi, kamu juga harus ingat Yang bisa kita lakukan pada hari minggu Misalnya, menguras bak mandi Membersihkan sarang laba-laba Dan membersihkan selokan Wah, ternyata banyak sekali ya tugas rumah itu ya Itu yang bisa dilakukan pada hari minggu Tapi, kalau membersihkan kamar Itu harus dilakukan setiap hari Sebenarnya, yang kita lakukan ini bukan tugas Melainkan kewajiban yang harus kita bangun Jika itu dijalankan, berarti kita sudah menjaga kebersihan lingkungan rumah kita Sekaligus menjaga kesehatan kita Masih ada lagi ya Masih banyak yang harus kita sadari Misalnya, dengan membuang sampah pada tempatnya Dan itu harus dilakukan setiap waktu Mengapa harus ya? Padahal Peter sering melihat banyak orang membuang sampah sembarangan Yang mereka lakukan itu tidak benar Mereka tidak sadar kalau perbuatan mereka itu dapat merugikan pilih mereka sendiri Misalnya, membuat lingkungan menjadi kotor Sungai yang mampat, juga baunya jadi tidak sedap Juga dapat menyebabkan banjir Oh, jadi banjir itu disebabkan oleh manusia sendiri ya Kalau begitu, Peter tidak mau buang sampah sembarangan lagi ya Nah, itu dong, itu baru anak ayah Nah, sekarang kita rapikan kamarnya ya Baik ya Banyak caranya untuk memelihara lingkungan di sekitar rumah kita Seperti membersihkan kamar Membersihkan bak mandi Dan melapikan tanaman di halaman rumah Semua kegiatan memelihara lingkungan di sekitar rumah itu Ada yang dilakukan setiap hari dan setiap minggu Apa yang harus kita lakukan jika melihat lingkungan kita yang kotor Misalnya, kamar yang berantakan Bak mandi yang kotor Dan tanaman-tanaman rumah yang tidak terawat Ya benar teman-teman Yang harus kita lakukan adalah Merapikan kamar yang berantakan Menguras bak mandi Merapikan tanaman dan menyiramnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!